Polisi menetapkan sopir bus Pohando Yorinto Katana, usia 28 tahun, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Cipali, pada Jumat 15 Desember. Rinto dianggap lalai karena mengemudi dengan kecepatan tinggi hingga kecelakaan dan mengakibatkan 12 orang tewas. Akibat insiden tersebut, Rinto terancam hukuman 12 tahun bui. Bus Pohando Yorusan Yogyakarta Bogor terguling di Tol Cipali KM 73 dekat Cikopo Purwakarta, Jawa Barat, Jumat 15 Desember. Kecelakaan tunggal tersebut mengakibatkan 12 penumpang tewas dan 9 orang luka-luka. Rinto pun kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Pria asal Purworejo, Jawa Tengah tersebut dianggap lalai karena mengemudikan bus dengan kecepatan tinggi. Rinto kini ditahan di Mapolres Purwakarta untuk menjalani sejumlah pemeriksaan. Berdasarkan pengakuan tersangka, ia baru mengemudikan bus saat memasuki kendal dan menggantikan sopir utama. Rinto membantah mengemudikan bus dengan kecepatan tinggi dan mengaku sudah sering melewati Tol Cipali. Menurut Rinto kondisi bus sangat baik dan normal saat dikendarai. Rinto pun mengakui kelalaiannya yang mengakibatkan 12 penumpang meninggal dan kini terancam 12 tahun penjara. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.